Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di Jakarta Aquarium bersama dengan Kak Inggit ya. Hai, ya. Oke, sama Kak Inggit. Jadi Kak Inggit di sini sebagai apa, Kak? Guest Service Agent. Atau Jake's Buddies kalau di sini sebutannya. Oh iya, ada Jake's Buddies kayak gitu. Wow, keren banget ada sebutannya lagi. Jadi di Jakarta Aquarium ini tuh isinya ada apa aja sih, Kak sebenernya? Untuk Jakarta Aquarium dan Safari ini kita adalah lembaga konservasi. Kita satu grup sama Taman Safari Indonesia. Oh iya? Wow. Jadi untuk di dalam itu, untuk satu-satunya bukan hanya yang di air, tapi juga banyak satwa daratnya. Walaupun namanya Jakarta Aquarium, tapi nggak semuanya di dalam aquarium gitu ya? Betul. Jadi kan Jakarta Aquarium dan Safari. Oh iya bener, ada safarinya ya. Soalnya ini aku pertama kali, Kak, di sini nih. Jadi aku nggak tahu bener-bener buta nih di sini sini ada apa. Paling ngeliat-liat kayak di konten-konten orang aja gitu. Dan bagus banget, guys. Makanya aku penasaran langsung ke sini dan kita langsung aja buat lihat apa aja yang ada di sini ya. Ya udah, Kak, kita langsung aja. Boleh yuk, kita nonton Mermaid dulu ya. Let's go, guys. Nah, guys. Wow. Ini masuknya ke sini ya. Jadi sekarang kita mau ngapain dulu nih, Kak? Aku mau ajak dulu untuk nonton Mermaid Show atau The Pearl of the South Sea. Oh, oke-oke-oke. Siap-siap. Itu di mana tuh? The Pearl of the South Sea ini ada di lantai bawah di zona 12. Oh, yaudah. Berarti kita ke sana dulu kali ya? Oke, silahkan aja. Oke, guys. Kita ke sana, guys. Oke, kita jadi sekarang turun ke bawah dulu, guys. Di sini tuh mau nonton Mermaid ya. Aku penasaran Mermaid itu kayak gimana sih? Parah sih ini. Parah banget. Keren banget. Tapi sebenarnya di sini tuh emang nggak boleh pakai lampu. Karena kan ada beberapa hewan di sini yang nggak punya kelopak mata, kata kakaknya kan. Jadi ketika kita tarut pakai lampu, lama-lama dia bisa buta. Jadi emang sebaiknya tuh kita nggak pakai flash di sini, Ji. Oke, guys. Jadi sekarang kita lagi nunggu. Ada Mermaid Show katanya ya. Jadi ini kita di depan TV kayak gini. Dan ini tuh ada di jam 1 sama jam 3 katanya, guys. Nah, tadi kebetulan aku tuh udah reserve di jam 1. Jadi sekarang bisa buat kita tonton. Ini kita baru datang banget ke sini. Langsung disuguhi sama tontonan yang oke banget, guys. Yaudah, kita langsung aja nunggu ya. Kenapa? Kata-kata ini nggak bener-bener kelewat gitu. Iya. Bener-bener. Tadi juga kata kakaknya Mermaid Show ini tuh adalah sesuatu yang nggak boleh kita lewatin. Kalau misalnya kita ke Jakarta Aquarium ya. Makanya kita harus coba buat melihat ini. Kita tunggu aja. 5 menit lagi kayaknya bakal mulai. Guys, ini udah mulai ya. Ini kita bakal coba lihat. Dan aku bakal kasih lihat beberapa cukup ikannya ke teman-teman ya. Mari kita saksikan probe of the South Sea. Wow, guys. Wow. 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 PEMBICARA 1 apaan ini yang aku maksud aku kira setelahnya kapan masuknya ini bukan prinsus yang tadi napasnya harus panjang banget lah iya tau ini jago banget ya orangnya ada ikan hiu guys itu dia pegang ikan hiu guys kita aja ketakutan kemaren gimana ya cara ngajarin ikan biar bisa jalan-jalan kayak gitu anda ga liat? kita sedang liat ya ikannya tau koreografi aku speechless banget sih Sumba ini keren banget sih guys dia bertemu dengan raja tapi udah beda alam guys tapi gua bingung dia jadi Fremontas dia itu tuh anaknya atau selir? selir itu kapan gua ga liatnya cuy gila 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 wah berantem guys emosi dia makhluk apa ini? Aymar-chan Godzilla lawan Ghidorah gila gila iya iya menyebabkan iya 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 Wow guys, keren banget ini gilang Parah ini keren banget sih Bisa gitu ya, dia bisa nangan nafas selama itu guys Terusnya ini ngerama-ngerama gitu-gitu aja juga, keren banget Teman-teman harus coba kesini sih Oke guys, jadi sekarang kita mau coba buat feeding pingwin Jadi feeding pingwin ini tuh dibolehin Tapi jangan sampai menyentuh pingwinnya Aku bakal kasih lihat ke temen-temennya pingwinnya ya Kita lihat dari depan Wow, lihat ini pingwin Ini sebenarnya kan kerjasama sangat aman safari Dan ini adalah pingwin generasi ketiga Jadi udah di breeding sendiri Jago banget guys, lihat ya Dia dari bawah seperti ini Halo guys Ini jadisnya apa kah pingwinnya kah? Pingwin humble Humble Ini apa nih maksudnya nih ada gituan tuh Jadi di keteknya Untuk pingwin itu kan mukanya beda-beda Untuk tanda pengenal nih ya Dari warna Dari warna belak tangan Jadi tiap dari warna ini tuh ada numernya Wow, lihat kayaknya itu ya Ini ukurannya masih kecil ya kalau segini ya Atau udah dewasa Dia umurnya bisa berapa tahun sih yang kayak gini? Belasan Belasan tahun ya Kalau di dalam konfirmasi kita berharapnya bisa sampai puluhannya Amin Ini adalah generasi ketiga yang ada di tangan safari Untuk pingwin humble ini tuh kan dia jenisnya subtropis Jadi kita sebenarnya nggak butuh salju atau sui yang terlalu dingin Wah aku baru tahu loh ada pingwin yang subtropis Kiran aku semua pingwinnya harus dingin-dingin banget gitu Enggak ya? Wow guys Semua ini ada gpedi saja Oke kita bakal coba buat feeding pingwinnya Di sini makannya pakai apa Kak? Oh ikan nih Ikan kembung ya Ini kita langsung ambil aja ke sini nanti Oke guys kita bakal langsung coba ya Wow Emang tempatnya agak dingin gini ya Nih aku gimana nih caranya Oh duduk di sebelah situ Oke Oh iya Wah dia udah jinak ya Langsung aja kalau ini Kak Oke Punyaku Oke Wow 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 Siapa itu? Kalau terlalu cepat bisa kecaplok ya kayaknya tangannya ya Lihat ke depan gitu bisa Lihat guys Tapi dia kayak udah paham gitu ya Kayaknya dia gak melewati garis ini ya Wow guys Bener loh ini udah paham banget Ini dia katanya ada si gelang-gelang ini buat kasih nama berarti Iya Mereka itu gak dikasih nama sebenernya Cuma kasih tanda Kasih tanda ya Oh tuh guys ini gelang-gelang ya Ini ada berapa pingwin Kak di sini Kak? Ada 6 ekor Oh 6 ekor Ini mau cobain kali Kak Boleh Boleh Ayo kamu mau coba Dikasih di turunin Kelang-kelang Baru-baru-baru guys Lihat ya ini ya Lihat gue itu kan Wow Lihat-lihat Ini sehari makannya berapa banyak Kak sebenernya? Kitar 5 kilo Per ekor? Enggak Oh per semuanya ya Ini ada berapa ekor tadi di sini Kak? Oh 6 ekor guys ya Kurang lebih 1 kilo lah Tuh Boleh Boleh nih Udah kali ya ini Abis ya itu ya Satu lagi ya Satu lagi guys Satu lagi aku boleh kasih makam dari sini gak Kak? Nih ya guys ya Kita lihat langsung nih Wow Abis Bye-bye Thank you Kak Wow ini experience yang mantap banget guys Ngeri-geri-geri Nih guys All about Pigwin Humboldt ya Bisa baca di sini ya guys ya Oke Oke guys Jadi tadi kita abis nonton mermaid show gitu ya Betul Itu parah loh Kak Itu orangnya udah terlatih banget ya berarti ya Yes Mereka adalah atlet feed diving Oh pantesan Itu nahan-nahan dia bisa sampai berapa lama tidur? Bisa sampai 5 menit Wow Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah Sekarang itu mermaid itu ada sekolahnya Ada sekolahnya? Betul Lagi dibuka aja Instagramnya Indonesia Mermaid Academy Wow guys Kalau misalnya tertarik ya Oh iya Eh Kak kita langsung aja masukin Kak ya Kita mau lihat-lihat apa aja yang ada di sini guys Nih Ini udah kebaca ada soft coral Kak Iya Iya guys ya Ini akwariuman unik banget loh Parah loh Ini bisa begini ya Betul Jadi kalau bikin dua pecinta akwarium yang ada di rumah Kita tuh akwariumnya di sini bukan pake kaca Tapi pake akrilik Oh iya bener ini akrilik ya Pak Jadi lebih tebel Terus lebih kayak beda Kalau misalnya dibanding sama kaca ya Oh ini berarti tank soft coral ya Kak ya Betul Soft coral tuh ini ya berarti ya Agak bisa lihat nih di sekeliling Jadi di Jakarta kontenya safari Setiap zonanya itu kita ada namanya Oh iya guys kayak gini tuh Ada soft coral Di sini juga bisa baca-baca Ada bahasa Inggrisnya Ada bahasa Indonesia nya Dan ini juga ikannya keren-keren sih Betul Kita ada di zona diving deep Jadi memang banyak ikan-ikan yang tinggalnya di coral Ini juga contoh-contoh dari coralnya Dan perlu tau nih Kak Coral itu hewan atau tumbuhan Hewan sih Hewan sih Udah pinter ya Udah pinter guys Iya mereka ini hewan karena mereka tidak bisa memproduksi makanannya sendiri Berarti makannya apa sih dia sebenarnya Kak? Kalau untuk di laut langton Cuma kalau di sini kita kasih artemia Jadi artemia itu kayak krill atau udang yang kecil ukurannya Iya bener-bener Biasanya suka kasih burayak-burayak gitu juga ya Tuh Selain ini apa lagi nih Kak nih? Ini kan yang soft coral tuh Ada lagi tuh disitu tuh guys tuh Tuh ada tempat lagi disana Itu tempat apa tuh Kak? Ini ikan favoritnya anak-anak Ada ikan Nemo Oh ikan Nemo Iya bener-bener Ikan Nemo nih Tuh bener guys Ikan Nemo Wow Ikan Nemo dan ikan dori Anemon-anemon Jadi Kak Nemo itu sebenarnya nama aslinya Itu ikan badut atau clown face Dia dinama Kak Nemo Karena tinggalnya di anemon laut Anemon di Nemo Oh dari situ? Iya Karena namanya ikan badut Oh iya benar guys Ini kalau kita tutup Ini tuh ini jadi Nemo ya Oh iya bener guys Tapi populernya kan Nemo Karena emang ada filmnya ya Iya Filmnya kan cukup terkenal ya Wah ini guys Tuh anemon itu kayak gitu ya Kak ya Sebelah sana Dan tidak semua ikan bisa tinggal di anemon ya Karena mereka ada racunnya Untuk ikan-ikan yang ada di sini Karena anemon tetap aman Karena di badannya itu ada gelnya Yang melindungi diri mereka Pantesan guys Ini kerennya ada anemon juga ya Dan Ini apa nih? Kalau untuk makanan Yang kita suka makan Tau ikan dori Dori fish and chip Iya Itu dorinya bukan ini ya Iya Jadi sebenarnya itu adalah ikan patin Guys salah Makan yang makan dori-dori tuh bukan Bukan dori ini Makan ini nih Gitu ya terlalu licin ya Keren banget ya Ini letter six Kalau ngata namanya ya Yes letter six Luteng Oh guys kayak gitu keren Ini apalagi nih Kak Disini Kak Ini kayaknya kayak rumput laut gitu ya Kalau ini Ini adalah Ikan-ikan yang memiliki racun Dan berbahaya Oh iya guys Salah satunya Dari ikan paling mematikan Di sebelah kanan itu ada Stone fish Ikan batu Ini adalah satu ikan Yang dihindari para diver Seperti kan mereka menyelam Karena kalau sampai Gak sengaja keinjak Kena durinya yang ada di bagian atas Sudah tidak bisa diselamatkan Dalam hitungan menit Beneran separah itu Wow guys Beracun Iya sih Ini bentuknya juga Itu tuh ada yang gerak Itu jarang muat bergerak ya Kalau diver ini harus satu hati Sama hadir-sama ikan ini Itu lihat sih guys Aneh sih itu Itu sengatnya tuh ada di atas sininya Jadi ada durinya Di sini yang atasnya Oh iya Oh di bagian saya juga ada tiger fish Bukan sih namanya kali itu Apa sih namanya itu Lion fish Maaf Lion fish guys Atau orang Indonesia bilangnya Ikan lemku ayam Nah itu juga sama ya Harus hati-hati juga ya Di bagian durinya Oh keren-keren Kita lihat lagi nih guys Ada apa lagi nih disini Kita masuk ke zona selanjutnya Ini adalah zona island of Indonesia Karena untuk temanya Di atas sini ada banyak pulau-pulau Dari Indonesia Oke 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 Oh iya guys Coba kalau untuk satuannya Bukan dari Indonesia ya Ini temanya aja ya Bisa belajar juga disini Ada informasi Bisa di klik Oh iya nih guys Tinggal klik-klik aja nih Oke kita coba klik Tuh bener tuh Ada kayak gini-gini Teman-teman juga bisa belajar disini berarti ya Itu ada hewan apa tuh kak? Otter ya? Ini ada otter Dan hari ini bertempatan dengan Happy Otter Day Jadi Oh iya? Wow guys Kita lihat otternya Oh ada otter show juga disini ya kak ya Ada Tuh guys ada otter show nih Otter ini kalau gak salah Emang salah satu mamalia yang pintar juga dia ya Betul Bisa dilatih kayak gitu ya Betul Wow guys Cuma kalau disini Show-nya lebih ke feeding time Jadi kita bisa melihat untuk otter ini Diberikan makan Ada empat otternya Ini sekeluarga semuanya Oh iya guys Keluarga berencana dia ya Dua anak ya Makanannya ika melek Tapi gak pake sambil ya Oh bener-bener Ini yang hamis udah dipotong-potong Mereka udah kita latih Bisa buang sampah pada tempatnya Wah keren banget bisa kayak gitu Terus juga bisa main bola Sama bisa ngibarin bendera Ngibarin bendera Gila dia bisa upacara loh Berarti dia pas gibra Keren 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 Oh iya iya Mungkin pertarikannya ya Ini tuh berang-berang kan jenisnya Kan kalau di English Berang-berang itu dibedain Ada otter ada beaver Betul Iya betul Pernah-pernah Kalau beavernya giginya kayak tikus Kalau yang ini otter Itu giginya yang ada tarinya kayak kucing Oh gitu Kalau gak salah si beaver juga sih Ekornya dia agak melempung gitu ya Lebih gendut Kalau ini kan lebih runcing Iya kayak gitu guys Keren sih kan Beliau tau ya bedanya ya Otter sama beaver Walaupun bahasa Indonesia sama nih Berang-berang Iya iya oke 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 Mantap sih Mantap mantap Itu juga ada tuh disana tuh Kayak akuarium-akuarium lagi tuh Iya Di sebelah sana ini Mungkin ada beberapa yang udah tau ya Karena ini udah terkenal banget Namanya kucing serval Oh serval Iya 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 tau 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 Silahkan Oh iya itu tuh lagi tidur ya Iya lagi tidur Oh guys Berarti emang kucing itu Mau apapun kucingnya Kerjanya siang-siang tidur ya Iya betul Guys Mau kucing apa kayak mau kucing domestik gimana-gimana tidur Hmm habis makan tidur Ini kak dia suka bisa makan ikan-ikan ada disini gak? Dia kan mau salah karnivora ya Beberapa kucing kan memang dia takut sama air Iya Karena ketika mereka menyelam ke dalam air Itu bulunya jadi berat Dan dia jadi kedinginan Oh iya iya Kalau ini Ada banyak ikan disini dia gak pernah masukkan dalam air Karena kalau dia takut air ya tipenya ya Oh iya Ini makanannya kita kasih ikus putih yang udah mati Oh Terus potongan daging sapi atau daging ayam Wow 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 Sip-sip keren-keren Ini berapa ekor disini Kak? Hanya satu Oh ada satu ekor ya Karena untuk dari konservasinya kita fokusnya ke Taman Sapari Oh Sapari Oke guys kita lanjut lagi ke Taman Sapari ya Yuk Pak Yoha Wow guys Ini apa nih jenis apa nih? Ini reticulatus python yang abino Wow Namanya Jenny Oh dia Jenny Iya Beratnya terakhir kali ditimbang 27 kg Berat banget ya Ini yang dia ditaruh di leher itu nyantuh ya kan? Kalau misalnya lagi bangun dia keadaannya bangun Kita bisa taruh leher untuk visitor Tapi ini lagi tidur Lagi tidur Jadi bedanya dari mana Dari mana tuh Kak? Gak keluar-keluar Oh iya bener guys Dia gak keluar Berarti tidur ya ini ya? Tidur Walau dia tetep buka mata Karena kan dia gak ada eyelids Gak ada kelompak matanya Oh iya bener Oh gitu cara ngebedain reptil tidur ya Lebih keuler tidur ya guys ya Kalau bisa lidahnya gak itu berarti dia tidur ya? Oh ya dibangunin guys Tapi dia ngamuk Tapi dia banyak orang kayak gini juga ternyata nyantai ya Maksudnya tetep tidurnya Karena dari kecil itu sama manusia Yang penting Menyentuhnya harus secara baik Jadi dia lu seperti ini Tidak dicubit Atau tahan kita tidak boleh bau amis Bau amis langsung di strike kali ya Kita dikiranya makanannya Iya sih bener Ini makanannya setiap 2 minggu sekali Jadi kita kasih ayam 2 ekor Oh iya Wow Keren Dan perlu ingin ya Kalau piton itu gak ada bisanya Jadi dia menggigit sama melilit Nah iya itu guys Jadi dia emang kekuatannya itu di lilitannya ya Bukan di bisanya ya Kayak gitu guys Next lagi nih kak Kita kemana lagi nih kak Kita masuk ke zona rainforest Atau hutan hujan Jadi disini tuh konsepnya per zona gitu ya Iya Jadi di zona-zona Jadi di zona-zona itu ada di kornya itu beda-beda Iya sih keren banget sih disini Nah ini tuh inspirasinya dari Pohon-pohon yang ada di Kalimantan Oke Wah bener banget sih guys Kita masuk sini tuh rasanya kayak berbeda gitu kak Ini apa nih kak disini kak Ada coconut crepe Coconut crepe? Iya ada kepiting ke apa? Lelan? Iya selesana Ini kalau gak salah jenis kelemang terbesar itu ya? Iya cuman ini ukurannya masih kecil Dia bisa sampai 3 meter ukurannya Kalau dihitung dari kaki sampai ujung kakinya lagi Kalo orang Indonesia Kebanyakan bilangnya katam kenari Katam kenari ya? Banyak yang bilang itu katanya tuh kepiting Ngomongnya padahal dia jenisnya kelemang ya? Dia jenisnya Perkelomangan kayak gitu ya? Dan dia bisa manjat ke atas pohon Terus ngambil kelapa dan ngebuka kelapanya Karena capitnya itu sangat kuat Nah iya kalo gak salah juga dia adalah Makhluk dengan capitan terkuat di dunia guys Saat ini ya Aku pernah baca-baca soalnya Iya Wow Ini apa lagi nih kak? Ini Axolot bukan? Beda ya? Betul Axolot Salamander Ada 2 Albino sama yang hitam Ini gede banget Aku ada di rumah tapi gak segede ini Oh iya warna apa kak? Warnanya Albino Eh apa? Lekistik kalo aku Nih guys yang Albino kayak gini ya Ini gede banget loh Keren 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 Mantap 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 Terus disini juga kayak gini nih Ciri khas ini nih Ih tanknya bagus Lucu banget begini Kita disini emang pengen nge-educate people Iya 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 Kalo bikin akuari gitu ternyata tidak hanya kotak Iya bener Ini bisa jadi inspirasi juga ya Wah keren sih Wow guys Itu juga tuh ada lagi tuh disana tuh Kita liat yuk Wow guys Hai Ini namanya Xelo Stix ya ini Buang hantu stix gitu-gitu ya kalo gak salah Jadi kita ada 2 jenis Tapi yang satu lagi lagi Dicek dulu kesehatannya Hmm iya iya Wow ini lucu banget sih Keren sih ini guys Ini lucu Dia jinak ya kaya ini ya Maksudnya gak dikasih rantai apa-apa Dia tetep diem sini Atau ada rantainya dia Tetep sih di rantai juga Oh iya sih guys tetep di rantai sih Emang sebenernya gak di rantai pun dia tidak akan terbang Iya sih Menjaga satu-satunya Iya bener-bener Keren sih guys Halo Ini salah satu burung hantu yang paling bagus yang aku pernah lihat tau Keren banget jadi pengen punya Ini apa nih? Oh ini apa nih kak? Ini cotton top tamarin Jadi monyet bule kalo orang-orang bilangnya ya Karena dia asalnya dari Amerika Selatan Oh tamarin tuh Anggung itu tuh di dalam kotak Oh masuk ke situ guys Dia jenis primata Salah satu primata terkecil juga ya tamarin itu ya Iya Kalo gak salah tuh gitu guys Nih info-info nya juga temen-temen bisa lihat disini Jadi kalo misalnya temen-temen kayak bingung Ini tuh apa sih? Nah disini tuh banyak info-info nya guys Bisa dibaca juga nih Fakta-fakta uniknya Sama size dan lain-lainnya guys Dan ini maksudnya ke monyet bukan kera Kalo kera itu kan tidak ada ekornya Iya Keren banget guys Keren banget guys Kita lanjut lagi deh Welcome to Ocean Walkway Wow You can step on it Diinjak aja gak masalah Ini tahan sampe 1 ton Bisa 35 orang Ada 2 lapis Jadi aman Ini langsung aquarium ya? Iya Wow guys Di tempat mermaid show itu disini Oh mermaid show disini? Iya Wah Wah ini ikan hiu gede banget Itu hiu apa tuh? Itu hiu perawat Oh yang ini ikan pari gitar Tuh guys aneh tuh ikannya tuh Oh aneh banget ini keren banget Ini salah satu spot Paling unik juga disini ya Keliatannya ya? Iya Wow Ini tebal banget kacanya pasti Tebal Dan itu ada 2 lapis Dan di tengahnya ini Itu yang hanya udara gak ada air Jadi kalo orang-orang jalan disini Itu getarannya gak sampe bawah Dia stuck di tengah Wah barah sih guys Ini pasti udah dipikirin banget mateng-mateng nih Buat yang kayak gini ini keren banget sih Kita pikirin supaya animalsnya aman Rasanya aman Manusia juga aman ya? Keren guys Wow Kalo jenis hiu-hiunya disini hiu karang ya Jadi tidak ada yang berbahaya Pantesan dari tadi juga kayak ada mermaid masuk gitu-gitu Itu pegang-pegang hiu juga gak apa-apa ya? Gak masalah Karena ini hiu karang Terus yang penting kalo mereka tuh gak ada darah aja Oh iya iya Sensitif banget sama darah emang bener ya? Agresif Agresif guys Kita next lagi ya guys ya Kalo disini ada Tarantula Tarantula? Oh masuk situ Oh ini dia guys Nih Tarantulanya Nih nyarisnya yang remi Tarantula Cuma ada satu Karena memang kalo Tarantula kan teritorial Kalo di taro 2 dia bisa saling bunuh Beneran ini mah kagak bohongan Ini apa nih kak? Botia Botia ada di sebelah sana Ini maksudnya kayak informasinya Informasinya Oh ini guys Jadi kalo misalnya mau cari-cari kayak namanya apa sih? Disini kan ada Jack Badis Ada orang-orang yang bisa menjelaskan Tapi kalo mau cari tau sendiri juga boleh Tinggal dicari Wow Lenggak banget Wah ini ada tegu Ada tegu disini gak? Iya ada di sana Kita harus lihat guys Apa ada tuh Botia Nah ini yang tadi kak kalian Long Neck Turtle Kurang-kurang leher panjang ke leher bulan Tuh dia guys Wah lucu banget Hello Ini asli dari pulau rote Indonesia Oh ini yang rote Wow Keren-keren guys Cuman karena mereka gak bisa nyimpen lehernya di dalam temburung Jadi untuk pesiasnya sekarang udah dikit banget Oh iya 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 Di bulu predator Di makanin juga Sama biawak buaya kayak gini gitu Dan juga banyak diambilin manusia Kayaknya renyah banget juga sih lehernya Kalo misalnya langsung dimakan predator Kan dia gak bisa masukin ya Gak bisa jadi gak bisa masukin Bener bener Kalo yang ini Kelihatan ada dimana satunya? Sumpah ini lucu banget Ini kodok ya? Ha ha hi 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 Namanya Javan Hornet Frog Atau Katak Bertanduk Oh ini dari Jawa lah namanya Javan Jawa Jawa kan? Ini keren banget sih guys Ini makannya apa kaya ini? Tikus kaya gitu? Atau bukan? Lebih ke jangkrik sih gitu Jangkrik-jangkrik kan ya? Tapi ya kaya gitu sih Cuman ya kalo untuk Javan Hornet Frog itu Dia pasif Jadi jarang banget bergerak Kecuali memang dia nyari makan Kayak Pacman gitu ya sejenisnya ya Kayak Pacman Frog gitu guys Dia diem-diem baik Ini apa nih Kak disini Kak? Oh ini lagi di ini Perbaikan Lagi perbaikan guys Tapi ini keren banget sih kayak paludarium kayak gitu masih diperbaiki aja udah keren orang-orang kadang suka nanyainya tentang aquascape nya mungkin ada beberapa yang suka sama aquarium bener-bener guys keren sih ini masih workingnya bagus ya gimana udah kelar mantep-mantep ada satu jenis lagi untuk katak ini poison dart frog atau katak panah beracun kelihatan ada yang warnanya orange blue yellow sama green hijau oh iya wow keren ya ini udah gede kayaknya deh ya jadi kalau poison dart frog ini kenapa dinamakan katak panah beracun karena di zaman dulu suku indian itu pakai racunnya untuk senjata yang bambu ditiup Oh iya yang besumpit namanya kalau nggak salah ya jadi ujung dari panahnya itu digosokin ke badannya dan kalau nggak salah tuh Kak dia tuh beracun karena kalau nggak salah sekitarnya yang beracun deh kalau misalnya untuk dari alam kenapa dia sangat beracun karena makanannya semut api nah iya itu kalau di sini kita kasih makanannya ganti sama bayi jangkrik jadi untuk dari tingkat racunnya itu udah nggak terlalu berbahaya paling cuma kayak gatuan atau merah aja ya perlu diingat ya teman-teman yang ada di rumah kalau ngelihat katak yang warnanya cerah itu tidak boleh disentuh kulitnya jangan ya walaupun mereka cantik jangan ya jangan asal pegang-pegang metang-metang cantik dipegang-pegang jangan guys ini juga ada nih kayak info-info juga nih betul kalau di sini ada interaksi sama satwa jadi aku mau tunjukin enggak berani nggak aku punya Madagaskar kokroa kecoa Oh itu aku pihara itu tuh lihara iya oke udah biasa ya udah biasa eh Madagaskar ini adalah kecoa yang dimakan Oh iya Oh ini emang sebenarnya sih buat pakan hewan juga ya kayak gini ya kalau di Indonesia iya biasanya dikasih makan untuk arwana tapi kalau di Bangkok sama di China itu dikonsumsi manusia karena menurut mereka proteinnya itu tinggi Iya sih kata emang proteinnya tinggi guys karena untuk makanannya ini buah-buahan jadi tidak seperti kecoa yang ada di sekitar ya yang makanannya bakteri bangkai enggak ini makannya buah-buahan dan dia tidak terbang enggak terbang nih enggak terbang nih enggak bikin panik enggak bikin panik guys kan biasanya kan para lelaki jantan kan takutnya sama kecoa terbang ya nah ini nih ini ramah buat lelaki jantan guys masukin aja ya eh Kakanya juga nggak jijik ya udah biasa ya ini aku pernah netesin telurnya Kak oh iya iya waktu itu jadi telurnya tuh bisa kayak bisa kita satu persis sendiri kayak gitu ini tuh lucu banget sumpah keren mereka itu kan memang hidupnya itu enggak lama sebenarnya ada di ada di dunia cuman sekali manitas memang banyak Oh pantas tuh guys ini kalau misalnya kita nggak fokus kirain enggak ada apa-apa ya kaya batak keren banget di Indonesia dia mostly ada di pohon jambu biji rumahnya Oke guys pantesan kalau makan pasti jambu biji karena aku juga aku pelihara suruh kasih makannya jambu udah jambu Iya itu ada makau ya di situ ya namanya Jacob Jacob Hello Jacob ini juga dari Taman Sampan Indonesia termasuknya juga keluarga baru sih jadi belum terlalu terlatih Oh iya belum bisa di pegang sama pengunjung belum belum ya ini masih jahil ini gold and blue and gold makau ya berarti ya Oh guys lucu sih ya harus hati-hati tangannya karena dia masih agak jahil suka cubit-cubit gitu ya bonga elu kalau untuk yang biasa punya dirumah mungkin terbiasa ya kalau biasa sih kalau kita yang nggak kebiasa kaget ya nanti ya kaget dan itu sakit sakit bener-bener-bener ada ini ada apa lagi tuh Kak di situ tuh Kak ini ada selinder-selinder gini kayaknya menarik banget nih dilihat-lihat ini lebih ke kadal sih ada Weber Saveline Wizard atau biasa orang sebut dengan soal layar soal layar ya masih baby masih kecil masih kelihatan nggak ji mana nih Oh iya guys nih ya kalau masih kecil bisa taruh di sini tapi ini kalau gede kalau masalah gede banget deh betul panjang guys salah satu yang jadi fokus dari BKSDA Oke BKSDA sendiri udah banyak banget untuk apa rescue mereka terus dilepas liarkan kembali itu udah bagus ini keren sih ini kalau udah gede ini pasti dipindahin lah ya ini masih kecil aja guys ini masih bisa ditaruh di sini keren keren kalau kita pindah-pindah kalau memang udah nggak sesuai atau udah nggak keren keren ini udah masuk zona lain lagi berarti Kak kita masuk ke zona lima ini adalah nursery of the sea atau mangrove zona mangrove zona mangrove berarti payau-payau gimana gitu ya salah satu contoh ikan payau ini ini di-archer fish-archer fish itu payau ya Oh iya Oh dia payau guys aku baru tahu mau lihat cara makannya boleh sih kalau bisa aku ambil makanan oke boleh nggak boleh kak Wow guys kalau di alam liar mungkin makanan itu bisa kayak jangkrik dia bisa nembakin juga kayak mungkin pupuk-pupuk belum mulai belum mulai belum muncrat muncrat sabar kalau di sini kita dulu kasih jangkrik tapi jangkriknya terlalu cepet jadi kasihan kasihan ya dia malah jadi nggak kebagian makan ya jadi ini kita ganti pakai makanan ikan biasanya tembak sama dia nanti makanannya jatuh dia makan yes Wow ini ukurannya masih kecil karena kalau ukurannya yang 30 cm itu tembakannya bisa sampai 3 meter ke atas 3 meter oh guys dia akurat ya ya ini jadi pelet-pelet ada di sini karena dia tuh kan guys udah biasa makan pelet jadi si pelet-pelet ini juga jadi sasaran dia wow ngeri sih ini keren sih eh Kak ini ada artis Kak wang sih mau banget mau banget asli mau banget tapi siap-siap atas kita basah ya itu horseshoe crab atau kepiting tapal huda dia adalah salah satu kepiting purba yang sampai ada sampai sekarang dan sebenernya hidupnya itu sangat penting untuk kepentingan manusia oh yang darahnya biru itu ya bener nanti darahnya itu digunakan untuk dari bahan-bahan obat semua obat Wow guys jadi sangat berguna nih jangan sampai punah nih purba-purba kayak gini nanti berarti kalau misalnya orang ngambil ini nggak sampai mati kali ya maksudnya kayak diambil darahnya aja gimana profesional itu ngambilnya tuh pasti setengah lalu dilepaskan kembali tapi ada juga yang oknum yang ambil darah itu sampai habis oh dan nanti dia lama-lama punah ya kita harus bijak lah ya sampai kayak gini-gini ya oke guys ini keren sih dia juga payo ya ternyata ya payo wow kita lihat lagi guys keren-keren di sini ya keren loh guys ada yang kayak gini kan їkan pari kalau ikan pari yang dikutuk tuh yenis apa enggak buenum benar v v v v v